Belum selesai dengan kasusnya soal dugaan menerima dana robot trading net 89, kini Taki Malik dilaporkan oleh pengusaha Saffron. Tidak hanya Taki Malik, sang ayah yakni Mansyardin Malik juga diduga melakukan penggelapan dana. Taki Malik dan ayahnya melakukan penggelapan dana terhadap seorang pengusaha Saffron, Aji Barakah. Aji Barakah diketahui merupakan supplier Saffron untuk bisnis yang dicalani Taki Malik dan ayahnya. Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Aji membeberkan soal penggelapan dana yang merugikan kliennya. Kini Aji sudah melaporkan Taki dan ayahnya. Aji melaporkan Taki dan ayahnya dengan pasal penipuan dan penggelapan dana. Rupanya Aji dan Taki merupakan teman sekolah di Mesir. Kemudian keduanya melakukan kerjasama karena melihat background dari Taki adalah seorang pebisnis. Saat bekerja sama dengan Taki, Aji merasa ada yang janggal saat bisnis berjalan. Sebelumnya Aji pernah mendapat PO barang dari ayah Taki. Sebagai supplier, Aji langsung memenuhi keinginan kliennya. Aji mengaku sudah dua tahun tidak dibayar oleh ayah Taki. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dulu. Jadi sore hari ini saya mendampingi klien saya Mas Aji sama rekan-rekan yang kuasa hukum Aji untuk menyampaikan apa yang dialami atau diduga dialami oleh klien saya Mas Aji Baraka ini. Ini yang benar-benar juranggang saffron ya. Yang mungkin selama ini tidak untuk diperlukaan. Anda pun kasus peristiwanya itu terkait dengan seorang bapak dan anak yang dimana keduanya telah kami duga secara hukum merugikan pihak daripada klien kami dalam persoalan bisnis produk saffron. Anda pun inisial daripada orang yang kami duga merugikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!